Enggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, enggak ada. Ini semua perbuatan beda, dan kena manfaatnya. Jadi yang menaburi bunga ini betul-betul tidak pernah ada contoh. Menurut ulama Syafi'iyah, menabur kembang dan bunga di atas kuburan itu sunnah, karena dikiaskan atau disamakan dengan perbuatan Rasulullah yang meletakkan dahan yang masih hijau di atas kuburan agar diringankan siksaan orang yang sudah meninggal, yang ada di dalam kuburan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang fatwa dua wahabi, yaitu Ustaz Yazid Jawas dan Ustaz Khalid Basalama. Dua Ustaz Wahabi ini berpendapat bahwa menabur kembang di atas kuburan itu adalah haram termasuk bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena menurut mereka tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Hal pertama yang ingin kami tegaskan sebagai santri ahli sunnah wal jemaah, bahwa Nabi tidak melakukan itu bukan berarti haram. Misalnya Nabi tidak pernah melakukan menabur kembang di atas kuburan, bukan berarti menabur kembang di atas kuburan itu haram. Kenapa demikian? Karena sumber hukum di dalam Islam itu yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jemaah, itu ada empat, ada Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Kalau ada orang tidak mengakui sumber hukum Islam yang empat ini, berarti orang tersebut bukan ahli sunnah wal jemaah. Sebagai contoh bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan berarti haram, adalah mengeluarkan zakat fitroh dengan menggunakan beras. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan zakat fitroh menggunakan beras, tapi bukan berarti ketika kita berzakat fitroh menggunakan beras, itu haram enggak. Selanjutnya, pernyataan Ustadz Wahabi tadi, yang mengatakan bahwa tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dalam menabur kembang di atas kuburan. Ini sebenarnya pernyataan seperti ini perlu dipertanyakan. Karena begini, memang Nabi Muhammad SAW itu tidak menabur kembang di kuburan. Ini betul. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW meletakkan dahan yang masih hijau di atas kuburan. Hal ini sebagaimana dijiriwatkan oleh sahabat Ibnu Abbas yang terdapat di dalam kitab Sohih Buhri dan juga ada di dalam Sohih Muslim dan diriwatkan oleh imam-imam hadis yang lain. Di dalam hadis ini dijelaskan begini bahwa satu ketika Rasulullah SAW itu lewat dan bertemu dengan dua kuburan yang sedang disiksa. Maka kemudian kata Rasulullah SAW sesungguhnya keduanya ini disiksa dan keduanya tidak disiksa oleh dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak menuntaskan kencingnya. Kemudian yang kedua disiksa itu karena mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW mengambil jari datan ratbetan sebuah dahan yang masih basah. Dahan hijau. Kemudian membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian menanamnya untuk setiap kuburan itu satu. Maka para sahabat bertanya Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah 5 sonat tahadha, kenapa engkau melakukan ini? Maka Rasulullah SAW menjawab Mudah-mudahan Allah SWT Meringankan siksaan keduanya selama dahan yang masih hijau tadi itu masih basah, masih hijau, belum kering. Jadi sekilas kita fahami dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW meletakkan dahan yang masih hijau di atas kuburan agar orang yang ada di dalam kuburan tersebut diampuni atau diringankan siksaannya oleh Allah SWT Pertanyaannya kemudian adalah Kok bisa dahan yang masih basah, dahan yang masih hijau Itu bisa meringankan siksaan bagi orang yang ada di dalam kubur Nah disini ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Pertama pendapat pertama mengatakan bahwa Selama dahan itu masih basah Rasulullah SAW meminta syafaat Meminta pertolongan kepada Allah SWT Agar orang yang disiksa tersebut itu diringankan siksaannya Kemudian yang kedua Ada yang mengatakan bahwa Nabi mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut Dan yang ketiga Dahan yang masih hijau Dahan yang masih basah Itu bertasbeh Itu membaca tasbeh Sehingga orang yang ada di dalam kubur itu Mendapatkan manfaat dari tasbeh tersebut Ada pun menurut ulama' muhakikun Ulama' yang tahkik ilmunya Ulama' yang benar-benar alim Mereka berkata seperti ini Dan ulama'-ulama' yang tahkik ilmunya Orang-orang yang memang sangat alim Itu berpendapat Bahwa hadis di atas itu umum Maka ketika kita melihat Atau membaca kitab-kitab fikih Terutama di dalam madhab syafi'iyah Seperti misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in Itu disebutkan bahwa Disunahkan meletakkan dahan yang masih basah Dahan yang masih hijau di atas kuburan Redaksinya seperti ini Muhimmatun penting Yusannu disunatkan Wad Ujari Datin Khudra Meletakkan dahan yang masih hijau Alal Qabrih di atas kuburan Lil'itiba'ih karena mengikuti Perilaku Rasulullah SAW Atau karena mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Alasannya yang kedua Waliannahu yukhafafu'anhu Bibarakatitas bihiha Dan karena orang yang ada di dalam kuburan Itu bisa diringankan siksaannya Dengan barokah tasbeh Yang diucapkan oleh dahan hijau tersebut Wa qi sabiha Dan dikiaskan dengan dahan yang masih hijau Dan disamakan dengan dahan yang masih hijau Ma'tidah adalah sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan Yaitu meletakkan Harum-haruman Al-Rodbi yang masih basah Meletakkan kembang-kembang Meletakkan bunga-bunga yang masih basah Di atas kuburan Itu dikiaskan atau disamakan Dengan meletakkan Dahan yang masih hijau Jadi ulama syafi'iyah Itu mengatakan dan berpendapat Bahwa meletakkan kembang Meletakkan bunga di atas kuburan Itu termasuk sunnah Termasuk dianjurkan Apa delilnya? Dikiaskan dengan perbuatan Rasulullah Yang meletakkan dahan yang masih hijau Di atas kuburan Apa persamaannya? Persamaannya adalah Bahwa kembang dan bunga yang belum kering Yang masih basah Itu bertasbeh Sama dengan dahan yang masih hijau Itu juga bertasbeh Sedangkan zikir seperti titasbeh Itu bermanfaat Untuk mayat yang ada di Di dalam kuburan Bahkan disini ada tambahan hikmah Ada tambahan keutamaan Bahwa kembang dan bunga Itu adalah harum-haruman Yang disukai oleh para malaikat Sehingga ketika ada kuburan Yang ada bunganya Maka disitu akan Banyak malaikat Tentu orang yang sudah meninggal Akan bahagia Akan senang Ketika dikelilingi oleh para malaikat Maka menurut kami Santri Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ustadz-Ustadz Wahabi Yang mengatakan Haram Bid'ah Menaburkan kembang Di atas kuburan Menaburkan bunga Di atas kuburan Itu kurang ngaji Kurang membaca Ilmunya Masih kurang Makanya Selalu menyalahkan Amaliyah orang lain Terima kasih atas kuburan Terima kasih atas kuburan